menyikapi fenomena watton blur ini ya mas? nah musik 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke ini sore yang sangat cahadu ini mas keleco ya maksudnya ya? iya keleco peco ini kebetulan di rumah sahabat kita mas dayat kita menggunakan lokasi beliau karena kamannya baru bisa untuk background yang menarik oke mas kita bahas apa nih? bahan diskusi okeh banget mas dari mulai ya mungkin globalnya mungkin diperaudioan karena bidang jenengan kan disitu nah kita kan kemarin pengen bahas mengenai audio apa? outdoor lah apa istilahnya apa mas ini? ya eh apa bukan ya? public 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 address ya intinya apa namanya jasa yang biasanya untuk hajatan terus iya tapi kan ini bosok kampungnya son buang son buang itu kan apa ya istilah yang populer di apa pergerupan facebook itu pokoknya yang harus di posting geler iya tapi ternyata geler itu juga ambigui mas ya? iya di YouTube ku ya itu tentang sound system yang waton geler oke apa namanya? aku sejujurnya aku kan sering di produksi audio digital ya itu lebih suka jenengan karakter suara yang hi fi hi fi itu ya mas? dengan bahasa yang sederhana lah mungkin bahasa sederhananya gini kita dengerin musik ya natural seperti apa namanya musik yang apa namanya misalkan nih ee hasil rekaman musik yang sudah dipublikasi nah ya seperti itu apa namanya ya terdengar ee natural jujur semacam itu oke jadi tidak di boosting aneh aneh nah yang sering terjadi adalah ee neng sound system yang sound buang yang apa namanya pada umumnya ya pada umumnya ya terutama di daerah ee kampung ya ee itu rata-rata bassnya di giat ke bus di bus ya di bus iya akhirnya yang keluar yang kedengeran ya gurur suara bassnya bagian deng yaudah itu toh iya iya itu akhirnya ya kayak clarity ini gak dapet terus suara kadang-kadang suara vokali tenggelam gitu kan iya iya dan itu ganggu loh sebenernya loh nek kita apa mas secara teknis atau mungkin apa ya pesikis medis segala macam karena nanti mungkin saya cerita ya pengalaman salah satu kreator audio di Karanganyar beli tapi beli sudah halmarhum namanya mas mami itu nanti saya cerita jadi dengan teruskan dulu aja nah ini gini terus kemarin itu ada apa namanya kasus viral ya ada cewek sing apa nih protes tetangganya ngadain hajatan sistem sistemnya kenceng banget mungkin dan ini yang tak alami apa namanya kencengnya itu kenceng suaranya bagus oke ya kita bisa nikmati gitu kan kita kita sebagai musisi kita sebagai penikmat musik kan ya menikmati musik ya tapi ada satu level dimana audio itu jadi mengganggu contohnya mas contohnya mas contohnya gini ketika subwoofer itu disetel dengan kekuatan yang melebihi porsi dari iya apa namanya seharusnya itu hanya akan menjadi polusi suara oke 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 nah subwoofer kan getarannya kan kuat banget itu itu bahkan sampai pernah itu ada yang komen di youtube ku itu bahkan sampai kaca jendela pecah oh itu ada yang yang tak alami sendiri yang tak videoin itu genteng itu bergetar genteng galvalum itu bergetar tapi suaranya bukan suara musik suara suara genteng getaran genteng seperti ini konser apa gempa saja nah itu orang ngerti dan itu bukan konser bukan konser artinya musik yang sudah jadi terus disetel playlist ya modulnya playlist 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 di style jadi kita nggak bisa nikmatin musiknya karena terganggu oleh suara-suara yang over itu tadi akhirnya jadi polusi suara dan apa namanya menyedihkannya lagi dan itu harus saya alami sampai malam sampai jam 12 malam sempat kita ngomongin kecelin dikit gitu dikecelin mengusak lagu habis itu baliknya kita kita aku yawes akhirnya hanya bisa yawes akhirnya tak sumpeli in-air monitor gue headsetan tak ngomongin tel musik yang tenanan itu yang lu in-air monitor yang randu apa itu termaksa mendengarkan ya sumpeli bantah lo itu bahkan saya coba dateng langsung ke depan sound systemnya ternyata memang suka dari situ suaranya sudah nggak enak setelah tak lihat-lihat memang ibaratnya gini kalau musik sudah didistribusikan kan sudah dimastering sedemikian rupa ya kan porsi dari frekuensinya sudah oke gitu kan oke nah habis itu di setel terus dikasih semacam kayak bass booster expander atau apa naikin di bassnya jadi yang sudah dimastering dimastering lagi wess berarti ada masternya masternya jadi pak dulu wah itu dan karakternya bungi banget dan ini nah kalau di sound system yang profesional yang memang apa namanya yang rotok modern ya kayak mungkin di hotel atau mungkin di konser-konser besar gitu kan itu nggak ada kok yang suaranya kayak gitu itu bisa dinikmati itu saya pernah satu waktu itu kan dulu kan kebetulan kita di Jogja saya dulu di Jogja itu kebetulan saya juga handle sebuah grup musik namanya keloncong kios saya dimandatin jadi root manager otomatis karena basic saya awam saya kan kudusin tahu minimal standar konser itu seperti apa preparation grup musik seperti apa sampai satu waktu kita dikasih satu slot siaran radio di salah satu radio swasta di Jogja nah itu musik apa ya audio engineer atau musik directornya itu itu cerita mas waktu itu beliau melihat konser kalau nggak salah pilkolin mungkin ya di Ancol itu beliau menceritakan di stadion yang tidak ada atap dia di luar pagar itu hanya terdengar samar tetapi ketika dia masuk suaranya kenceng full tapi dia tidak perlu ngotot untuk ngobrol sama temennya kenceng tapi tidak mengganggu jadi nggak harus wah seperti suara saya bising sampai orang harus ngotot untuk ngomong gitu terus aku nanya kok bisa gitu ya mas